Juga, jadi disini keluarga dari Onyx itu ada abangnya Levin, adeknya cewek, adeknya lagi Rasi. Mirip semua. Jauh lah sama Levin bro. Gantengan cewek? Jauh beda bro. Gantengan gue? Gantengan lo lah. Oh iya dan langsung aja kita lihat ada Louis dan juga Celine yang diamankan dari tim Alter Ego Isporn dan Link. Dan juga Claude masih menjadi pilihan. Apakah Lancelotnya bakal diambil atau Lancelotnya bakal dilepas lagi karena kalau kata Bung Kornet, eh Bung Kornet, Bung KB. Lancelot, hero signature dari seorang Selly Boy. Ini berbahaya dan Kaja emang adalah salah satu pick yang cukup baik dan lihat. Eh kalian ada yang takut gak bakal kajak atau Dill? Gak takut, lihat nih gue pake rawa rontek bro gitu katanya. Rawa rontek itu apa? Ilmu kebal. Oh. Iya bro, Semeralda kali ini diamankan oleh dengan Atlas bersama dengan Yam dan juga Udill Bung Kornet. Gak boleh dikasih Atlas-nya si Rasi. Dan emang tadi juga Leon Murphy gokil sih pake Atlas-nya. Kornet banget. Eh. Tunggu kan batukan, minum dulu, bro. Gila. Baru mau minum ada yang bilang kayak Kornet banget gitu kayak. Langsung kayak yang dibaku hantam. Tapi Kofra masih terbuka sangat bebas. Oh ini bahaya banget. Rian menggunakan Kagura. Ya ini udah kayak ojek payung bro. Dimana-mana ada bro. Dan Anti-Magie tamu terbarbar di dunia. Nih Nett, kayaknya Anti-Magie harus meredam sedikit emosinya deh Nett. Iya. Hah? Kayak apa ya, gak boleh terlalu bernapsu untuk. Iya Udill gitu loh. Udill iya. Udill itu adalah opsi terakhir aja. Calm aja bro gitu. Calm aja gitu. Kayaknya Anti-Magie punya pressure tersendiri gak sih? Ketika melawan Udill. Apa yang salah ya? Apakah sedekat itu keberadaan dari Anti-Magie? Apakah semenakutkan itu sosok Udill? Beberapa teamfight yang malah jadi buyar. Iya loh. Ketika Anti-Magie tuh langsung ngebuka duluan ke arah Udillnya. Iya. Anti-Magie gunain flicker. Kalau flickernya ada tiga juga dia jadi gajah flicker ke Udill. Iya. Kalau ada enam juga ke Udill. Kalau bisa tuh komedi putar bikin dia terbang, dia terbang bareng Ferry. Burungnya Udill. Iya. Eh burungnya Farsya. Burungnya Udill. Maksudnya Udill namanya Ferry. Gak patah Joni. Maksudnya Udill kan pake Farsya. Burungnya Udill kan pake Farsya. Jadi burungnya Farsya. Jadi burungnya Udill burung Farsa. Belum tentu namanya. Peri so tau banget loh. Ya lu ngerti lah guys. Maksud gue kan. Bisa aja kan namanya Joni. Ya Allah. Joni S. Papa. Ya sehariawan lu. Yang salah ngomong gua. Tapi siapa? KB punya Hylos. Hylos. Betanduk me. Tapi kita lihat kali ini. Oh my God. Adanya Granger ternyata. Permainan dari tim Alter Ego. Terlalu dibaca oleh Onyx di game yang pertama. Makanya Granger nya tidak boleh dipermainkan. Mungkornet. Tapi Mungkornet. Menurut Mungkornet antara Bruno. Granger. Dan juga Kari. Kenapa Bruno? Bruno punya range. Bruno punya critical. Bruno punya damage di arah late game yang kuat banget. Tapi di late game. Eh di late game di early game agak berat. Ya itu dia kan aku. Makanya aku tetap milih Bruno. Saya Granger. Carmilla dibandingkan Kari. Kalau aku Kari dibandingkan Granger. Aku Granger. Karena Kari ku agak sikit berat. Dan lihat Parsa. Parsa lagi. Kayaknya ini Udah cuma bisa pakai Parsa ya? Gak gitu bro. Oh gak gitu. Hati-hati bro. Yang cuman nanya. Fanbase-nya Udah gede bro. Oh iya saya juga tau. Fanbase kamu gede juga kan? Gak ada. Abis ini gede. Oh amin. Amin. Nah. Enggak. Apa Udil hero signature-nya? Hero Udil tuh banyak. Justru Parsa itu adalah hero terbarunya Udil loh. Kalau lo pengen tau. Iya bener. Fanfakenya. Di MPL season 4 ya kalau gak salah mulai belajar. Baru-baru. Baru-baru. Karena dia gak bisa hero-hero yang kurang gesit tuh gak bisa Udil. Nah itu dia. Nah menurut gue Udil itu dari pertama kali gue tau Udil ya. Gue ngefans banget sama Lancelot jadi ya. Jujur. Kalau gue Harith. Lancelot. Harith. Semeralda. Esmeralda. Iya. Semeralda. Esmeralda. Gimana dia jajanya coba. Es. Es. Me. Me. Ra. Ra. Lda. Lda. Semeralda. Kalau Semeralda. Oh iya juga ya. Es. 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 Yaudah daripada pake Es. Tarbatuk. Tentunya kita semua minta support untuk para pemain dari tim Onyx. Dan kita lihat apakah Lord Udil mampu membuktikan kalau Onyx tanpa Udil tidak ada apa-apanya Bung Cornet. Onyx tanpa Udil tidak ada apa-apanya. Ataukah malah dibalikan kalau ini adalah momentum untuk anti-magie membalaskan dendam dari game yang pertama. Dan tidak boleh sampai terlalu bernapsu seperti game pertama. Harus sabar. Siapa yang dipake masih sama ya. Tamus lagi ya. Iya. Lihat anti-magie langsung berada di arah depan sana tapi Rashi terkena DPS cukup banyak. Oh my God kali ini Rashi harus berhati-hati. Dia terlalu offset seperempat darah terakhir. Tapi untung masih ada Regen dari seorang Rashi. Bener banget. Masih ada Vengeance juga. Lihat kayaknya Udil terbang ferinya. Mulai dihajar Vengeance-nya sudah di pop-up terkena stun. Sally Boy-nya fokus dulu. Rashi tidak punya flicker. Dihajar lagi. Ihh miss ternyata Udil. Satu hit lagi. Ya Allah Rashi tampaknya Feng Shui kamu masih bagus banget untuk awal-awal. Tapi kali ini Sally Boy bakal coba di take down. Lihat Sasa berada di belakang. Nah Sally Boy-nya. Dipecut Sally Boy ternyata itu adalah pancingan semata. Dan Sally Boy harus done. What a play from One Equisports. Bener banget. Terkena baiting dari seorang Rashi. Tapi ada Iyam. Masih mencoba untuk diketahui ternyata sama Rian-nya. Dan balik lagi ke arah lane. Bertemu dengan Tamus. Sally Boy-nya yang tumbang sayangnya tadi. Oh my God. Lihat Anti-Magie udah seperti ngamuk. Tapi kali ini. Ini baru Anti-Magie Bung Cornet. Lihat. Iya ini baru ya. Iya kelihatan banget gameplaynya. Dia barbar. Tapi dia tahu momentum gitu loh. Dia tabrak. Dia mundur. Ini baru Anti-Magie. Dan Sally Boy. Dia kehilangan satu buah poin. Seperti di early game tuh. Ini ya. Si cewek. Cewek kehilangan satu poin. Di game sebelumnya. Game satu. Yes di game satu. Tapi Pai. Bakal coba untuk menggaguh pergerakan. Dan ternyata ada Rashi di sana. Cukup mengagetkan. Ternyata Sally Boy yang dicat. Gak peduli apapun yang terjadi. Sally Boy dipetut. Ceweknya gagal. Dihajar lagi sama Pai. Oh my God. Ini akan menjadi kesalahan demi kesalahan. Yang mulai terulang kembali oleh tim Alter Ego. Entah kenapa di game yang kedua. Sally Boy yang gak di cover. Karena mereka fokus ke arah ceweknya. Tapi ceweknya masih bisa hidup. Dan malah kehilangan Pai. Malah Sally Boynya hilang. Pai-nya juga hilang. Yes bener banget. Raku sih Pai-nya tadi. Iya. Dan apakah ini akan menjadi momentum untuk Onyx membawa ke game yang kedua kali di Bung Cornet. Ke tiga. Ini kan game kedua. Iya game kedua. Abis itu ke game yang ketiga. Begitu maksudnya ya. Maaf ya. Agar segi typo ya. Dan para pemain dari tim Alter Ego. Mereka tidak boleh bar-bar seperti di game yang sebelumnya. Karena untuk saat ini kondisinya mereka sedang kalah 2000. Dan Yam liat. Yam gak bisa berubat banyak. Lagi-lagi Sasa. Bukan main. Petir bukan sembarang. Petir yang langsung menumbangkan Gurita disini. Burung versus Gurita dan Pai. Bakal coba menarik dari ding-ding pak diding. Dan harus membuat Sasa balik lagi ke lane-nya. 3-0 Sasa-nya. Tidak ada Flickr. Tidak ada Ultimate Jogetrian. Masih berjalan untuk mengajar. Tapi masih ada Purify terkena. Kejutan yang sangat amat mengagetkan. Tiba-tiba ada Tamus dari atas. Bener-bener sabar banget menunggu dari seorang Tamusnya. Dari Anti-Mage-nya sedangkan Turtle-nya. Dan Cewe mau ditarik kah? Enggak ternyata masih cooling down. Terkena stun. Langsung dihajar. Tidak ada Purify kali ini. Tapi liat Cewe aja kalinya harus down. Dan para pemain dari Tim Moniky. Menurut mereka kehilangan momentum. Dan ini tidak ada Purify yang dipakai oleh seorang Cewe. Oh-oh. Digangguin lagi ternyata. Jadi Leo Murphy-nya tidak membiarkan rasinya recall. Stiker-stiker Leo Murphy sudah mulai santui dia. Masih cukup aman juga bermain. Dengan menggunakan Atlas-nya. Pede banget ya. Pede banget dan kita lihat kali ini. Leo Murphy membuka bus. Dan ini penting banget. Karena beberapa kali kematian dari pemain Tim Alter Ego. Karena tidak ada bus yang dijaga dan lihat. Yap gak bisa berbuat yang cukup banyak. Falling Star Moon. Yang bukan Falling Monster. Ternyata di arah top lane udah gak ada turret lagi. Yap, where are you going? I'm coming. Komedi putar gak berhasil mengenai dia. Dan lihat. Asi Bage berhasil. Satu kali lemparan Komedi putar berhasil. Berhasil mendapatkan poin dari seorang iam, Bung Kornet. Anti-match. Emang udah hatam dia main tamus. Tapi dia tidak punya flicker. Ada Sally Boy. Dan tebaknya langsung dipecahkan tamusnya. Sejujurnya, jujurnya orang jujur. Ini keuntungan dipegang oleh Tim Alter Ego. Kenapa? Karena core-nya dapat poin kill. Ditambah lagi ternyata Rian yang berhasil mendapatkan buff turtle. Bukan cewek, Bung Kornet. Yes, bener banget. Tapi tidak apa-apa. Karena dapat bonus kill juga ke arah pie-nya. Yang langsung diikat oleh seorang kajah. Bener banget. Ini kajahnya suka mengikat hubungan. Dan juga tali si Laturami. Serang di arah top lane. Berhasil mendapatkan satu buat turret. Dan di arah bottom lane. Turet dengan recall yang cukup mahal dari seorang sasa. Untuk pulang. 4.000 diamond lebih kalau gak salah ya. Yes, bener banget. Dan rasis kami kali ini yang masih ada purify. Mencoba diusir oleh seorang udil. Curse Crow dan juga energy impact. Tapi Federal Estrex lebih memilih membuat mundur seorang tamu dari anti-mage. Yes, nerbat rasi. Oke. Langsung diajar lagi. Distun. Dan mukul mundur lagi dari bawah. Dan bahkan langsung cabut. Perfect match. Dari seorang Leo Murphy. Sudah ada kombonya. Tinggal gimana caranya untuk dapetin ceweknya. Gak bisa dapetin cewek. Masih ada purify. Ada rasis. Tapi lihat ada bloodbath yang berhasil diamankan. Ada seorang rasi. Rasi featuring anti-mage. Dia ada tau plan lagi-lagi membuatnya kehilangan 3 poinnya. Tapi kali ini masih bisa di-chat. Dan fatalia. Hanya berhasil menangkap air. Dan ternyata disisai Sally Boy. The Miracle Boy. Defense judgment menghukum Sally Boy. Petir bukan sembarang petir. Benar banget tidak berhasil menangkap Kagura-nya. Walaupun tadi tidak ada flea. Tapi kayaknya agak sedikit miss. Dan bahkan tidak mengangkat siapapun. Dan ini akan menjadi push juga untuk tim Onyx. Plus dapetin buff birunya. Dan juga rasi. Bagus banget sih. Dia nutupin flash shotnya. Udil. Biar gak dicolong buff birunya. Benar banget. Apakah ini udah bebalikan keadaan. Bukone lihat. Bisa jahat sih. Volley Star Moon di arah bottom lane. Dan Sasa. Lihat dengan kajanya petir. Bukan sembarang petir. Lumayan sakit. Langsung sedikit hilang darah dari seorang. Yam Bukone. Dengan emblem magi. Magic worshipnya. Yes. Sebenernya dimiliki oleh seorang Sasa. Yang bukan membumbu makanan. Kalau kata Bukone ya. Benar banget. Kangen sekali ya. Bilang Sasa bukan membumbu makanan. Pake marksman dulu ya. Yes. Betul banget. Dan turtle sudah kembali up kali ini. Apakah bakal coba dipaksa oleh pemain tim Onyx. Lihat. Kayaknya Rashi udah punya kurs helmet ya. Iya. Iya dia udah punya. Ada aura-aura panas. Benar. Dan Pai. Bakal coba dipaksa. Kali ini Raptor Macetan. Ternyata suara daflicker. Satu kali tarikan maut aja bisa menumbangkan suara Pai. Sally Boya Sekarat. Di cover sama Yam. Langsung ada Den Sonata juga. Sasa-sanya belum menarik siapapun. Masih mencoba untuk mengharas aja. Dan Leo Murphy-nya benar-benar seperempat. Rashi. Masih mencoba untuk mengincar ke arah Esmeraldanya. Yam-nya masih ada Purify. Tapi darahnya tidak cukup kayaknya. Dan mungkin akan langsung ditumbangkan oleh Anti-Mage. Pasifnya juga langsung keluar. Dan Turtle-nya didapatkan lagi oleh tim Onyx Esports. Ini mungkin akan menjadi titik balik Onyx Esports. Di game yang kedua. Benar-benar mereka rapi banget. Disiplin banget. Dan rasinya. Dari awal banget aja dia udah ngeganggu loh. Ngejaga boost banget rasinya. Kali ini kita lihat. Di mana permainan dari tim Onyx Esports. Menggunakan Slonong Boy Tabrak Gaming. Dan Alter Ego. Kali ini lihat ada Leon Murphy melihat pergerakan. Ada tiga player yang set up di arah top lane. Dan para pemain tim Alter Ego. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Dan sepertinya merelakan Red Buff milik seorang Sliliboy. Benar banget. Ini gimana caranya Purify dari ceweknya di pop up. Entah dari Yam sih mungkin ya. Yang menginisiate duluan. Sehingga Leon Murphy-nya bisa fataling. Cuma ya kemungkinannya agak sedikit sulit juga. Karena balik lagi. Dari karyanya di cover abis-abisan juga. Iya. Dan yang penting adalah pergerakan dari seorang Pai. Dia harus nge-flank lagi dari belakang. Seperti di game sebelumnya. Dan kali ini cewek ngambil semua buff yang dimiliki oleh seorang Sliliboy. Cewek udah punya 6.700. Sedangkan Sliliboy 5.300. Blood of Dispair belum. Satu core item aja gak ada. Belum. Blood of Dispair belum. Dan Pai kali ini terkena damage cukup banyak. Tapi belum bisa bertahan. Ada api dari komedi putar seorang anti-mage. Bung Cornet. Komedi putar. Besar sekali ternyata. Kemarin piring tetangga sekarang komedi putar ya. Komedi tetangga Baksia. Baksia. Oh iya Baksia. Baksia. Oh iya bener juga ya. Iya Baksia kan piring. Terus kalau tamus apa? Komedi putar. Komedi putar. Komedi putar kan. Gede banget komedi putar dilempar tamus ya. Iya pak. Ih bukan main-main bro. Gila bro. Biar anti-mage bro. Buat banget bro. Nah jadi buat kalian semua. Jangan lupa untuk di-share. Kasih tau ke temen-temennya. Kalau kita sedang bertandingkan. Onyx Sport versus Artrigo. Anti Quiras sudah namankan. Terkenasan oleh Drian. Masih mencoba untuk perfect match. Mau diangkat kah? Enggak ternyata ada cewek tiba-tiba datang dari belakang. Pai-nya sekarat banget. Masih ada perlindungan di bawah tuh Red. Langsung ditarik ternyata Leo Murphy-nya. Uh uh. Drian. Satu titik terakhir. One last hit. Dari seorang Drian. Tidak berhasil di pick off. Jeng 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 jeng. Gini lah. Emang. Kita bisa ya manggung ya bisini ya? Bisa lah. Kita tuh golden poise. Kita tuh bisa nyanyi tau. Iya tapi ya kalau copy kalian rusak. Jangan salahkan kita. Tapi di arah top lane. Bahwa ada Inferno. Versus siap. Purify udah di pop up. Kali ini iya. Gak punya falling monster. Oh salah falling star moon. Tapi ternyata ada federal answer dari seorang Udil. Udil langsung mundur. Karena ini ada backup dari seorang Razi. Yang on the way. Dan Pai harus down lagi dan lagi 4 kali. Di menit yang ke-9. Oh my God Pai. What are you doing? Dan ini bakal bisa menjadi sebuah bencana. Ini bencana untuk tim Alter Ego. This is disaster. Iya. Ini bencana. Kalau gue bilangnya ya. 14.3 di menit 10. Dan easy lord banget. Dan seperti yang gue bilang. Aku lebih suka carry daripada Granger. Aku Granger. Tetap. Dan lihat Granger mendapatkan tamu sejarah top line. Tapi tetap saja tidak bakal ada pemain tim Alter Ego. Yang bisa masuk ke dalam back line. Ke arah lord. Ini kayaknya bakal jadi game ke-3 sih. Iya serubah banget sih. Memang. Memang itu yang kita tunggu-tunggu. Kita menunggu memang. Untuk last match ini kita 3 game. Hah? 5. Kan base of 3. Walai. Oh salah 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 ya. Dan lihat dimakan semua. Dia gak peduli apapun yang terjadi dari seorang cewek. Udah level 15. Level 15 ini Atlas. Mau sekeras-kerasnya Atlas. Mau dia berubah jadi gurita. Dia bakal jadi selembek hati pria yang diajak balikkan sama mantannya. Wow. Benar sekali ya. Apalagi mantan yang sudah 5 tahun berjalan. Wah gil. Lama juga tuh pacaran ya. Iya juga. Itu pacaran apa cicil KPR? Atau wisuda. Wisuda 5 tahun. Ada apa? Bukannya 6 tahun ya? Gak lah 4 tahun ya. Benernya 3,5 tahun lah paling cepat lah. Insya Allah. Insya Allah. Uyuh gue belum daftar sempro gue. Astaga lagi belum pak. Jadi ngomongin kuliah. Iya tapi kali ini lihat. Seleboy langsung melakukan clearing minion yang cukup cepat. Dan langsung ada Valistar Moon ke arah mid lane. Mengganggu pergerakan dari Bapak. Pai-nya mau potong. Yes. Dan satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Pai adalah untuk melakukan cutting minion di arah bottom lane. Nah ini Pai kalau udah kayak gini. Langsung potong di mid, potong di top lane. Mau gak? Mau kebegitu net. Karena ada yang pernah melakukan itu dari tim Filipina. Tapi lihat. Oh my god. Berhasil berdapatkan fataling tapi ternyata ada purify. Di sisi sana Sasa. Masih mau lebih. Dua player hilang. Dan lihat Yam ke arah belakang tapi gak berdapat apapun. Untuk tim alter ego. Oh gak bisa ini. Ini bener-bener berat banget. Ketika Yam dan juga Pai juga tidak ikutan team fight. Bahkan tarikan Sasa-nya. Yang bukan Muma kanan. Lagi-lagi dia mengincar ke arah ranger-nya. Bener-bener gak bisa gerak. Diikat. Tidak ada purify. Walaupun purify juga tetap akan ditarik. Gak mulai masuk di atasnya juga. Oke Bung Cornet. Coba aja dipotong. Lihat. Ini bencana untuk tim alter ego e-sport. Para pemain dari tim alter ego kehilangan satu persatu. Antimage mencoba untuk mendapatkan poin tambahan. Tapi Razi ada Pai dengan taripan dinding. Tapi ceweknya Frit Bung Cornet. Kelar sih. Ini gak bisa sih. Ini berat banget. Walaupun dari sekarang mereka sudah mulai masuk juga minion-nya. Dari Leo Murphy-nya belum menarik siapapun. Bingung dia menarik siapa. Tidak ada purify sebenarnya darah karinya. Susah banget menjangkau dan tidak menarik siapa-siapa. Leo Murphy-nya. Perfect match lagi. Dan sedikit memaksakan. Ada anti-mage lagi. Masih hidup karinya. Mencoba untuk maju lagi. Dan mungkin akan diselesaikan disini. Ceweknya fokus dibersihkan. Ternyata minion-nya belum masuk. Kataputnya keluar. Oh masih bisa ditahan ternyata. Oh my God. Oh my God. Masih bisa ditahan. Cewek tinggal seorang diri. Kali ini cewek. Apakah kamu akan bertahan? Lihat bakal coba dikejar. Pas banget minion-nya muncul tadi. Dan ternyata cewek bakal coba dikejar. Federal S-Track. Dan ya satu kali selebih. Belum ada apapun. Cewek terbakar api asmara. Yang belum ada paling setahun. Dan langsung dikeker. Tapi ada baik. Tapi lawan S-B-Ralda bro. Percuma lu ada absorb damage itu. Makanan S-B-Ralda. Dan bener aja langsung ditubangkan. 40 second tidak ada. Seorang kari. Yang langsung saja pemain dari tim Alter Ego. Berhasil mengamankan satu buah. Blue buff yang dimiliki oleh seorang cewek. Cewek kali ini harus berhati-hati. Tidak boleh memaksakan keadaan. Gak boleh. Gak boleh kayak tadi memaksain. Yes. Kalau para pemain dari tim Alter Ego. Seperti itu. Ini akan menjadi beluner. Snowballing dari tim Alter Ego. Oke. Sudah mulai masuk minion-nya. Tapi tidak mau diajar. Karena masih ada split push juga dilakukan oleh seorang Esmeralda. Dari seorang Iyam. 27 second lagi. Untuk Lord. Yang terhormat. Di atas menit 12 akan muncul. Sudah di N-H pastinya. Yes. Bener banget. Tinggal nge-zoning dulu. Dapetin Lord. Dan ini akan menjadi push juga untuk tim Alter Ego. Harusnya. Yes. Buat kalian yang rindu Bapak Lord. Yang terhormat. Kita akan teriakan dalam 10 detik lagi. Bapak Lord yang terhormat ya. Dan 7. Dan 7. Standby. Dan 6. 5. 4. 3. 2. 1. Selamat datang. Bapak Lord yang terhormat. Oke kali ini ternyata dipaksa team fight. Di arah top lane. Dan Pahim ulangkan flickernya. Ternyata di bawah sana. Tampusnya hampir dan masih bisa survive. Fatalim masih mendapatkan satu tapi Tampusnya still survive. Tampusin Udil. Udilnya juga sekarat. Dan bakal lihat di sana terlalu besar demesnya. Tapi Selipoinya masih hidup. Selipoinya masih bisa untuk melawan ceweknya. Oh my God. One more. Ntar bisa dilawan oleh seorang Granger-nya. Ini menjadi malah petaka untuk adik esports kehilangan 3 pemain. Dan mungkin bisa untuk Lord kalau mereka mau. Upainya masih hidup. Tapi kayaknya mereka mau langsung push aja. Dianya langsung diajar begitu saja. Dan menuju arah bottom lane. Dan lihat miniannya banyak banget. Ini bisa jadi. Didapatkan. Mencoba untuk fokus dari Sally Boy-nya. Lihat satu hit lagi. Karena turetnya tidak ada kataput di tb-in. Masih bisa didapatkan untuk inviter tarjetnya. Ya tapi lihat ada gig yang overton Sally Boy. Kalau berat. Oh my God. Oh my God. Dan Sally Boy. Gila demesnya apa-apa ditual. Oh my God. Dan Sonata dan Sally Boy meledakan seorang anti-man. Nggak bisa berbuat apa-apa. Ditambah lagi. Rian pun harus pulang dengan payungnya. Dan Sally Boy bakal coba fokus ke arah Bapak Lord yang terhormat. Ini akan menjadi malah petaka mimpi buruk untuk konek esports. Kalau misalkan ini tercomeback. Lord has been slain. Didapatkan Lord. Ini better tarjetnya tidak dapat. Dan damage dari Sally Boy-nya udah makin kuat. Sakit-sakit-sakit banget. Seperti kenangan mantan dengan nain cermas. Yang sudah mulai menghilang Monika. Bentar lagi. Oh my God. Ini bencana. Bencana bro. Ini untuk konek esports adalah mimpi buruk kehilangan sewek. Karena satu buah paksaan. Memang yang dipaksakan itu tidak baik. Dipaksakan itu tidak bersesuatu yang terlalu dipaksakan. Itu tidak baik. Menyakitkan dan bahkan bisa membuat tim yang menjadi kalah. Yes. Dan di arah Bapak Lord terhormat melenggang patah-patah. Melenggang patah-patah. Jadi goyang pecah-pecah. Oke. Kita lihat Lordnya. Lihat tuh. Goyang patah-patah. Bebas hanya dikawal oleh seorang Pai. Dan para pemain tim Alta Rigo lainnya. Dan ini akan menjadi momentum. Apakah Alta Rigo mampu membalikan keadaan. Atau Onyx yang bisa bertahan dan balik lagi dengan posisi dia yang sebelumnya. Momennya di Sasa. Sasa harus bisa narik Granger. Tapi masih ada Leo Murphy juga. Masih ada satu minion di arah tengah. Di arah atas masih ada satu wave. Mencoba itu membersihkan dulu. Deson atas sudah di pop up. Mencoba untuk dipukul mundur saja. Didapatkan juga ini bertetaretnya di arah tengahnya. Masih ada fair air strike juga di usir mundur. Lihat perfect matchnya bikin dekat. FALSE! 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 Bagus banget dari sana Leo Murphy. Sekarang masih ada immortality. Tapi pecah selipunya diicat di arah belakang. Karinya mendapatkan juga. Dan tamusnya berhasil mendapatkan Granger. Double kill. Dia masih bisa ditahan oleh Onyx. Oh my God. Ini bercana yang terbalik untuk dia Malta Rigo. Ini bisa menjadi one slide push. Udil terbang dengan burungnya. Udil. Where are you going? I am coming. Kalau kata Timah G. Tapi belum ada minion yang jalan wave-nya. Masih bisa untuk ketahan sedikit, Shay. Gila. 20 detik lagi. Gila. Ini baru namanya Crazy Race Asia. Oh salah ya? Apa hubungannya Crazy Race Asian, bro? Salah, maaf, maaf. Ini maksudnya crazy, maksudnya gitu loh. Oh crazy. Ini gila banget. Crazy match. Ya, crazy match lah ya. Karena bisa dibilang dua tim yang berat. Dua tim yang sangat ciamik. Ganteng. Permainannya luar biasa dengan jambul seperti Koderen ya. Bener banget. Yang mengkilat. Gak ada dia jambulnya. Itu. Eh, kayak Baby Switch, Sal. Woy. Wah, wey. Luar biasa sekali. Tampaknya masih bisa untuk ditahan dari kedua tim. Mendapatkan dua inhibitor tarret sama-sama dari arah tengah dan juga atas. Yang penting Sally Boy jangan lepas sepatu. Sally Boy lepas sepatu, dikejar burung. Buset, kita bisa lari, Pak. Itu burung darah yang kalau misalnya sore dimainin. Dan lihat. Sally Boy ini jual sepatu. Jadi dia bikin build toker, Kak. Oh my God. Atau immortality? Enggak, immortality pecah tadi dia. Pecah. Dan anti-mage udah full damage kali ini. Woy toker, Kak. Apakah? Atau ganti sepatu? Oh my God, ganti sepatu apa? Atau dikosongin aja? Ah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Memang yang terkadang yang kosong itu lebih baik ya. Seperti hati saya yang mulai kosong. Dan ditutup. Benar, ditutup. Dan kita belum tahu apa yang dia miliki. Nggak, biasanya muncul kalau dia beli. Oke. Habis ngambil bab biru mungkinnya duitnya cukup. Iya, bisa jadi. Nah, Das. 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 Dan kita lihat. Apakah itemnya akan diamankan Sally Boy? Oh, Winter. Winter Terancan. Bukan Winter Terancan. Yes. Biar dia aman tidak ditari siapapun ya. Yes, benar-benar. Kalau ditari apa lagi? Ini Pai. Kalau misalnya Pai Tergeng, ini bakal menjadi disaster. Disaster, ditari. Kali ini Pai Winter Terancan. Dia menangis orang Pai. Tapi lihat di meter sana dia, dia terlalu penyakitkan. Dan lihat rasinya juga mengisah orang udil. Lebih udil, dia terbang dengan burungnya. Burung fairinya. Tapi dari Yam-nya. Yam-nya lihat mau split pose. Tapi masih ada tamus juga. Masih bisa ditahan harusnya. Dan Pai tadi tidak ada backup sayangnya. Ketika dia dapetin Winter Terancannya. Ketika dipakai. Yes. Nggak bisa, Pak. Sulit. Karena tiga orang. Ada turis hula yang menancap ke dada seorang Pai. Pertanyaannya gini, Ji. Boleh, boleh, boleh. Itu Pai di Winter Terancannya mati. Gimana Granger, bro? Granger langsung hilang. Tapi di arah top lane, Yam. Bakal siar Immortality. Dan juga coba di cover seorang udil. Immortality harusnya pecat. Tapi Yam still survive. Flicker digunakan oleh Antimaki. Kali dia bakal jadi momentum. Dan Yam tidak bisa berbuat banyak. Ada Baintaf. Alter Ego. What are you doing? Alter Ego. Lord sudah mulai muncul. Kesalahan demi kesalahan. Muncul berawal dari Onyx. Yang tidak bisa langsung meng-end gamenya. Ditahan sama Alter Ego. Sekarang Alter Ego-nya keculik satu persatu. Pai sudah mulai muncul. Tidak ada Immortality. Atau sudah kriset. Kita akan melihat nanti. Nanti matchnya masih ada Immortality juga. Didapatkan Bapak Merah yang selesai Sede Boy. Tapi karinya. Karinya juga berbahaya di arah late game. Oke. Ini Bapak Lord sudah kemuk banget. Ada piri fight tapi ini karinya. Sudah ada. Sudah makan rendang. Leo Murphy lihat. Sudah ngebuka map dengan perfect match-nya. Kali ini bakal coba diganggu. Informasi sudah diberikan kepada pemain. Tema terikol lainnya. Tapi ternyata. Udil. Apakah bakal coba dipaksa di arah belakang. Udil mau paksakah? Antimage. Lihat. Leo Murphy. Baru dapat dapat di sana. Dan ternyata. Bukornet ditarik. Tapi lihat bagus banget sebenarnya Leo Murphy. Flickernya juga nabrak tembok. Sayang sekali Leo Murphy. Dan bahkan mungkin akan hilang juga Leo Murphy-nya. Immortality pecah dan dia langsung dikelarkan begitu saja. 46 detik. Tidak ada Udil. Tidak ada Leo Murphy. Hanya 3 melawan 5. Ini Mobile Legends bro. 5 melawan 5 bro. Kayaknya ini akan menjadi sulit juga. Ini bakal menjadi poin untuk Antimage dan kawan-kawan. Dari tim Monikisports. Kenapa? Karena ini sekitar 20 detik. Dan ternyata Lord sudah berlenggang. Udah melewati sungai. Dan sungai kali ini banyak airnya Bungornet. Kalau bisa ketahan Ranger Mas akan cukur botak. Eh jangan dong Bungornet ya. Lihat Sonata dikeluarkan. Miss semua tapi. Miss semua. It's okay. No problem. Kali ini bakal coba diganggu. Razi dengan bloodbathnya. Ditarik sasar. Dan langsung down. Gak bisa berbuat banyak. Dan bakal langsung hilang. Udah kelar bed. Dan disesit ini adalah poin untuk. Untuk tim Onikisports. Take the game. Go. Sasa yang menjadi kunci di terakhirnya. Tarikannya langsung ke arah seorang Ranger. Lihat. Muka-muka para pemain. Reset moodnya. Toss demi toss dilakukan. Karena ini adalah game penentuan. Lihat Marse juga. Terlihat senang coach dari tim Onik. Berhasil mengamankan game yang kedua. Nyaris saja mereka melakukan blunder. Rahasinya juga memegang. Terima kasih.